Dalam pandangan pengamat hukum pidana yang juga dosen hukum pidana Universitas Pelita Harapan Surabaya, Yusuf Setia Budi melihat dengan adanya fenomena kasus-kasus korupsi, di mana dari banyaknya kasus-kasus korupsi yang ditangani dan disidik pihak tim PITSUS bentukannya, seringkali ada beberapa kasus yang ternyata terdakwanya malah dibebaskan oleh majulis hakim. Yusuf Setia Budi mengungkapkan bahwa seringkali tim penyidik kejaksaan hanya mengejar target serta kuantitas semata dalam menyidik dan menangani perkara-perkara korupsi yang ada. Bahkan dirinya sempat mempertanyakan kualitas penyusunan penyidikannya, di mana dari mulai barang bukti hingga petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk menjerat para terdakwanya apakah benar-benar berkualitas. Dari sudut penegak hukumnya, kebanyakan perkara-perkara korupsi yang ada di daerah itu hanya untuk memenuhi target yang dibebankan pada jaksa. Oleh karena itu, seringkali tidak diberhitungkan kalau perkara yang dimasukkan menjadi perkara di pengadilan tipikor itu biayanya jauh lebih besar daripada nilai yang katanya dikorupsi. Oleh karena itu, seringkali juga para terdakwa tipikor di daerah itu kemudian dibebaskan. Terus untuk pelanggan selanjutnya kepada para terdakwa yang memang sudah secara sosial itu sudah buruk. Begini, kalau memang ada yang terjadi semacam itu, maka harus diadakan rehabilitasi. Hanya saja peraturan tentang rehabilitasi belum diatur di Indonesia. Menurut ketentuan, peraturan tentang rehabilitasi harus diatur dengan unggah-unggah. Yusuf Setia Budi bahkan menyebutkan seringkali dengan hanya memenuhi target semata. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya dinilai korupsinya di daerah sangat kecil, namun dikarenakan dipaksakan untuk disidangkan maka biaya perkara untuk penanganannya malah terkadang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai kerugian negara. Menurutnya, kepada para jaksa penuntut umum harus benar-benar menyusun dakwaan secara cermat dan teliti, di mana hal ini harusnya bisa menjadi pelajaran untuk nantinya dalam menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka. Terima kasih telah menonton!